Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Tio Di channel Tritio Derma Pada sebelumnya kita sudah belajar Cara menginstall Tecla Struktur 2024 Service Pack 1 Ini informennya Sekarang mungkin kita belajar Cara mengimpor model Yang sudah kita download Kemarin kita sudah mendownload itu model Simple Office Building Dan Case In Place Ini dia file-nya Sekarang kita extract saja Extract here, klik kanan Pada mouse lalu extract here Kita tunggu sebentar Ini dia Case in Place Dan Simple Office Kita extract Seperti tadi Simple Office juga Oke sudah Sekarang kita pindahkan Keyword terlebih dahulu Small Office juga Oke kita sudah Pindahkan ke luar dia Sekarang kita Agar lebih gampang daripada kita Melakukan Membuka Model dari menu Office file ini Kita pindahkan ke file c tempat kita Biasa menaruh model seperti ini Lalu kita paste Seperti ini Kita tunggu sebentar Lalu kita kembali ke aplikasi Lalu kita kembali ke aplikasi Tekla Di sini Di sini kita mau membuka model itu Karena kalau model sample Standard itu Ini Precase sample model Kita mau buka model itu Maka kita pilih Al model Di sini ada Simpelnya dia sudah terbaca itu Kita lihat Yang sudah terbaca Modelnya Kita pilih Mana yang mau kita buka Dia sudah ada Banyak Kita mau coba buka Simple Office Building Kita tunggu sebentar Sambil menunggu kita kembalikan Ke sini Ini juga ada Chris Shopper Tecla Itu tidak kita bahas Dan Tecla Warehouse Service Kita bahas Cara mengimpor model Sudah kita nano kemarin Oke Kita oke saja Itu Kita tunggu sebentar Ini Adalah semua Elevation dan tampilannya Kita ambil mungkin Yang atas terlebih dahulu Kita ambil yang 3D saja Nah di sini sudah Mungkin kita lihat Satu Yaitu Plan Nol Plan Nol Seperti ini Ini nantai 2 Kita silang saja Kita fokus ke 3D Nah di sini kita sudah berhasil Mengekspor Modelnya Yang sudah kita buat itu Kita lihat Dia tulangannya rapat semua Dia akan membangunan baja Oke Ini tidak ada yang Apa Kayak Toerkan itu Di sini Mungkin Tampilan Tampilan ekspor Karena kita tidak punya Karena dia tidak Tampilan mungkin Seperti itu Lalu Jika teman-teman bingung Cara membacanya Kita pilih open Kita pilih almodel Tadi kan kita pilih browse Tadi kan kita Mengcopy-nya Kedalam Tegla Struktur model Makanya kita buka Di sini Lalu kita pilih Just like folder ini Kita refresh Di sini ada Terbaca Model-modelnya Yang ada Di file Tegla Model kita Kita coba Buka Case in place Kita nol Kita tunggu Sebentar Oke Nah di sini Kita okekan Lalu kita ambil Tampilan 3D 1 Dan 3D with reference Ini Pemunannya Seperti ini 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 adalah Case in place Buka Teman-teman lihat Ini adalah Case in place Makanya warnanya Sama Sama Seperti ini Kita Ctrl-I Kita Lihat Di sini Ini modelnya Menggunakan Bajalnya Buttonnya Ini seperti ini Defending modelnya Yang ini Adalah Case in place Baik Mungkin Segini saja Dulu Untuk Cara Mengimport Model yang Sudah kita Relat Dari Teclast Ataupun Model yang Sudah kita Dapat Dari Teman Teman Kerja Dan Dan sebagainya Dari Model Sudah kita Buat di Computer yang Lain Seperti itulah Caranya Model Teclining Berbentuk Folder Dan Folder Itu Kita Baca Baik Video kali ini Cukup sampai Di sini Sampai jumpa Di video berikutnya Sampai jumpa